rawon tulang muda paling enak dimakan kalau sudah nginep ini bikin kemarin saya inepin semalam enak banget gak percaya lihat video saya sampai selesai assalamualaikum kembali dengan saya mbak ni channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu bahagia, sukses jangan lupa bersyukur ya kali ini saya mau bikin rawon entah kenapa saya ingin banget makan rawon guys ini dagingnya dagingnya ini sudah saya rebus empuk banget ini saya rebus sekitar 1 jam dan ini adalah ada kaldunya juga kemudian ini ada semacam kayak tulang muda wah, pasti endel banget saya pakai bumbu yang instan aja ya karena kalau bikin sendiri itu sudah pasti ribet banget jadi saya pakai bumbu rawon instan siap pakai tapi saya akan tambah dengan bawang merah saya nanti akan saya iris kemudian bawang putih saya iris juga dan ini adalah daun jeruk guys daun jeruk ini sudah saya taruh kulkas beberapa lama ini bersih ya sudah saya cuci bersih kemudian seriknya akan saya gebrek juga bersih kok guys oke ikuti saya bagaimana saya masak rawon meskipun pakai bumbu instan insya Allah nanti enak banget endul ini lihat sekarang saya akan iris bawang putih sama bawang merah kemudian serinya akan saya gebrek dulu ini bawang putih sama bawang merahnya sudah saya iris tipis kemudian ini adalah serinya sudah saya keprek kemudian saya akan potong guys saya akan potong ini namanya dagingnya wah ini tulang muda guys enak banget saya potong agak besar-besar ya karena saya ingin makan rawon yang dagingnya besar-besar gendul banget wah ini namanya tulang muda guys saya yakin enak banget tapi ini insya Allah gak pedas nanti pasti matikan saya suka gak suka pun dia ada laut yang lain saya punya ayam juga ini ada tulangnya wow tulang guys tulangnya merotoli ya ini saya rebus lama sudah tulangnya gak usah digunting udah deh ini kalau saya makan sendiri bisa sampai 2 hari tadi kalau majikan saya punya lauk babi saya gak makan saya bisa makan lauk rawon rawon guys rawon oh mantap sekali udah ya saya mau masak yang besar besar gini biar endul oke selesai dan ini ini sengaja saya potong besar besar ya biar terasa makan rawon ceng ceng pertama saya panaskan minyak dulu saya tumis bawang putih sama jahe yang sudah saya iris saya masukkan jahe juga saya tumis sampai harum ya kemudian saya masukkan serai yang sudah saya bubrik ini serainya ini daun jeruk bisa masak sampai benar-benar wangi saya sering kali masak pakai bubuk instan dan rasanya saya rasa enak sekali ya dan biasanya saya kalau bikin rawon itu bikinnya sekarang makannya besok pasti langwah sedap banget ini sudah layu sudah wangi kemudian kemudian saya akan masukkan bumbu rawonnya bumbu rawonnya saya masukkan saya tumis sampai wangi bumbu rawonnya hai apap duhu kemudian kocok bumbu rawonnya penutup apap peh kocok bubuk susu abang bubuk 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 Udah deh selesai Seperti ini Saya pakai satu aja Karena bagiannya mungkin Cuma 500 gram Udah deh ini udah wangi Banget ya Wow Kemudian ini Saking yang sudah saya potong Sama kuahnya Saya masukkan Udah deh jadi Tinggal tunggu sampai mendidih Kemudian boleh dikasih kuah Lagi Sudah saya masukkan Dagingnya Kemudian saya tambahin air mendidih Saya tambahin air mendidih guys Oh yakin ini enak banget Banyak tulang mudanya Ini akan saya Karena saya lagi gak punya Bawang Daun bawang yang besar Saya pakai daun bawang biasa aja Tunggu dulu sampai mendidih ya Tunggu dulu sampai mendidih ya Nanti saya incip rasanya Mantap Kemudian saya kasih garam ya Karena turang asik Saya coba incit Enak sekali Saya rasa garamnya asiknya pas Kemudian saya akan kasih Kalbu sapi Bukan saya incip lagi Rasanya seperti apa Ya Allah guys Enak tenang Torawoni Saya akan rebus dengan api yang kecil banget Supaya bumbunya meresap ke dalam dagingnya Kemudian saya akan nyuci Kaun bawang Ya Allah guys Rawon ini enak tiba Ternyata saya sakit Kepingin makan rawon Guys pokoknya makan rawon Rawon makan rawon Rawon tulang muda Ini sudah saya rebus dengan api kecil Selama 15 menit guys Bumbunya sudah merasuk ke dalam dagingnya Insya Allah enak banget Dan akan saya matikan api Nanti kalau saya mau makan Saya akan tambahin daun bawang Daun bawang yang saya iris Tapi nanti setelah saya mau makan aja Karena sekarang masih jam 4 sore Oke saya akan matikan api Sekarang saya akan masukkan daun bawangnya Sekarang saya akan masukkan daun bawangnya Saya rebus lagi sampai mendidih Saya masukkan daun bawang karena saya tidak punya daun batang bawang yang besar itu Jadi saya kasih daun bawang biasa Alhamdulillah rasanya juga sama Enak banget dan siap untuk dihidangkan Apalagi kalau ini dimakan besok Rawon itu paling mantap dimakan Kalau sudah nginep Buah rasanya Oke sekarang mari kita sajikan Kita makan Saya coba Majikan saya suka bandak Karena dia juga ada ayam Tapi kayaknya suka Biasanya makan soto pun dia suka Selamat makan rawon Ini hasil saya masak rawon Wah endul banget guys Pelengkapnya ada tempe, telur rasin, kerupuk, dan saya pakai jeruk lemon Jeruk nipis Saya tidak pakai sambal ya Karena masih batuk Ya enak banget Terima kasih sudah mengikuti video saya Sampai selesai Assalamualaikum